Seorang anggota di PD, Arya Wedakarna menegur sejumlah guru di SMKN 5 dan Pasar, Bali. Video tersebut viral di media sosial. Dalam video Arya Proters terkait hukuman yang diberikan guru kepada siswa yang terlambat masuk. Siswa yang terlambat hanya 3 menit, tapi diberi tugas menulis selama 90 menit yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Akibatnya, siswa tersebut ketinggalan dua mata pelajaran. Saya mengeluarkan uang APBN agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Hukuman itu yang humanis saja. Ibu jangan begitu tangannya. Sorot-sorot ibunya, sorot. Bagilah ya. Sorot. Jangan begitu tangannya. Gimana ya? Ibu merasa diri paling hebat gitu ya. Terus anak-anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi maja, situasi apa. Kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit. Gak masalah, karena situasional. Saya kira Anda guru BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang nanti ke kantor saya, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu, kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masih 7.30 ya? 7.30? Satu seterah jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia, buang ambil sampah atau push up, 3 menit, apa, 3 kali, 5 menit. Senang, badan sehat. Atau suruh dia lari satu kali, jalan panggilan, ini cukup kok, 15 menit, masuk. Ini temuan nih, baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolahannya jadi jelek loh, belum lagi masalah anggaran.